Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian Marilah di dalam rangka kita Menjaga Agar kita bisa melaksanakan prinsip tolong-menolong Ta'awun Sesuai dengan ajaran agama Wa ta'awun Alal birri wa taqwa Terang menolong kamu dalam kebaikan dan ketakwaan Dan juga untuk menolong kita sendiri Bahkan manakala kita nanti Mengalami kesulitan Begitu juga untuk menolong Menjaga Anak cucu kita Agar mereka Tidak mengalami kesulitan Karena tidak memperoleh salah satunya Yaitu Asuransi ketika dia mengalami musibah Atau kesulitan-kesulitan Dalam tinjuan Fekdi Asuransi syariah juga telah memenuhi kesesuaian Dengan syariah Islam Sehingga bisa dimanfaatkan oleh segenap lapisan masyarakat Indonesia Oleh karena itu Marilah Kita semua Buat Islam Di dalam rangka menanggulangi semua itu Kita Bersama Mengembangkan Asuransi syariah Yang sekarang ini sudah menjadi sistem nasional Supaya juga Pelajuk asuransi syariah Kita Menguatkan ekonomi nasional kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Rahimakumullah Kita bicara soal asuransi adalah takaful Saling menjaga dan saling melindungi Oleh karena itu Benar atau tidaknya sebuah asuransi tergantung pada akadnya Tak ada keraguan Hukum asuransi adalah halal Majelis ulama Indonesia Melalui Dewan Syariah Nasional Fatwa nomor 21 tahun 2001 Menyebutkan bahwa hukum asuransi adalah halal Manakala mengikuti akad-akad yang telah digariskan oleh fatwa MUI Apa akadnya? Akadnya adalah taberru Akadnya adalah ta'awun Saling tolong menolong Kalau toh ada investasi Itu adalah akadnya akad tijari Maka benarnya sebuah transaksi Benarnya mu'amalah tergantung pada akadnya Inilah intinya hadis Wallahu fi'awnil abdi Makanal abdu fi'awni akhir Allah akan menolong hambanya Manakala hambanya menolong hamba yang lain Maka saat kami bayar premi Diniatkan untuk menolong saudara kita Kalau nanti kena musibah Saat saya bayar adalah sedekah saya Maka saat itu juga kita mengeluarkan Dari diri kita harta yang kita miliki Untuk mendapat pahala dan ridho dari Allah Karena menolong hamba Allah SWT Jangan ragu lagi Silahkan berasuransi Bukan melawan takdir tetapi kita memenuhi Terhadap tuntutan takdir Karena tak mungkin orang hidup tanpa musibah Hatta sampai asuransi kematian Asuransi jiwa pun bukan kita menghindar dari mati Tapi manakala ada yang meninggal Ia punya tabungan yang bisa diwariskan kepada keluarganya Sehingga tidak menyulikan kepada yang hidup Dengan persiapan kita berasuransi Percayalah bahwa asuransi syariah adalah halal Dan sesuai dengan syariah Asalkan memenuhi apa yang telah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Mengikuti yang telah ditentukan dalam fatwa Majlis Ulama Indonesia Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih